Pemirsa stand milik Kabupaten Sarolangun di Arena Pameran dan Bazar Musabokotilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Di lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun mencuri perhatian para pengunjung. Pasalnya stand ini selain menampilkan berbagai produk kerajinan dan olahan makanan khas Sarolangun, juga memperlihatkan koleksi Al-Quran kuno yang sudah 500 tahun lamanya. Menurut Mawan sebagai penjaga stand dan juga staf dinas Barindakob Kabupaten Sarolangun, sejak dibukanya Arena Bazar dan Pameran Musabokotilawatil Quran ini, koleksi Al-Quran kuno yang sudah berumur 500 tahun memang mencuri perhatian para pengunjung, terutama pengunjung dari luar Kabupaten Sarolangun. Sementara saat dipertanyakan asal-muasal Al-Quran kuno yang sudah turun temurun ini, dirinya mengaku kurang begitu mengetahui. Kendati yang dirinya ketahui bahwa Al-Quran ini dibuat sekitar 500 tahun yang lalu dan dibuat dari kulit kayu. Keberadaan Al-Quran saat ini dipegang langsung oleh pewaris terakhir yaitu Bapak Jauhari, warga kejamatan Cermin Nangedang Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari pantauan Jack TV di lokasi Bazar, kondisi Al-Quran tersebut saat ini sudah tidak bisa dibuka lagi lembar demi lembar halamannya, karena sudah termakan usia. Koleksi ini tersimpan dan dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kaca transparan. Namun di bagian kotak tersebut terdapat tulisan bahan dasar yang terbuat dari kulit kayu dan ditulis dengan menggunakan tangan. Ini Al-Quran gunung yang ditulis kurang lebih 500 tahun yang lalu dan dibuat oleh waris terakhir, beralaman, besam, besam, dan memakan serangan hidang. Itu bahannya kulit kayu. Ketemangkaan Al-Quran saat ini memang langsung lagi waris terakhir. Ketemangkaan itu juga orang asli dari Ketur Sam, jadi dia pembangun sekarang. Alhamdulillah memang yang dikejar para pengunjung memang langsung di Al-Quran gunung. Karena mungkin ya di dokter lain yang berkaitan pemenuhan se-islam, yang berkaitan barang-barang apa, yang ada cuma di Al-Quran. Kita juga sudah keliling di dokter ini, memang yang ada cuma di selang. Koleksi Al-Quran kuno ini sangat tepat diperlihatkan pada momentum MTQ Provinsi Jambi karena ajang MTQ ini bertujuan untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Bagas Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!